Total 100 pemuda-pemudi Tabalong dari sekolah menengah atas sederajat dan dari perguruan tinggi mengikuti sosialisasi ini. Dengan bertemakan bersama membangun generasi berbudaya, cerdas dan berkarakter, pewadahan utuh diang Tanjung mengajak generasi muda untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tabalong. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaring minat anak muda Tabalong untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Dalam sosialisasi kali ini, para peserta diberikan perbekalan oleh aktivis pemuda Tabalong, pembina-pembina sanggar, serta pegiat sosial di Tabalong. Mas Dulhak Abdi, selaku Kabit Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan kompetensi kepada para generasi muda Tabalong. Isi kegiatan ini adalah memberikan berbagai macam kompetensi, baik dari segi kepemudaan, kemudian seni, budaya, pariwisata, agar nantinya mereka betul-betul paham apa sih sebenarnya yang bisa mereka kerjakan bagi generasi muda untuk Tabalong. Jadi dalam kegiatan ini kita berharap para generasi muda nantinya bisa membuat suatu perkumpulan atau komunitas yang dimana mereka bisa berkumpul, bersama-sama, berkertipitas, berdiskusi, kemudian memberikan sesuatu yang berarti bagi Tabalong ini. Baik itu di bidang kesenian, di bidang budaya, kemudian pariwisata, serta kegiatan-kegiatan sosial dan kekemudaan. Ia juga menambahkan, melalui kegiatan seperti ini, diharapkan para generasi muda dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong. TV Tabalong melaporkan.